Bersama Mangudai Channel guys, pagi ini gue berada di Pasar Rangkas Hitung, gue pengen lihat-lihat langsung kondisi aktivitas para pengunjung guys ya, apakah memang agak berkurang atau memang masih normal seperti dulu? Karena kan ada himbawan dari pemerintah bahwa saat ini masyarakat yang tidak memiliki kepentingan yang darurat, dilarang untuk keluar rumah ya, tapi kalau dianggapnya darurat atau penting-penting banget, boleh aja, tapi jangan terlalu lama-lama berada di luar rumah. Nah ikutin terus videonya guys, jangan lupa di subscribe, like, share, atau komen. Yuk kita lihat langsung yuk. Ini udah masuk ke wilayah Pasar Rangkas Hitung guys, kondisinya masih tetap ramai guys, seperti biasa. Padahal mereka sudah dihimbau, khususnya kepada masyarakat ya, untuk tidak beraktifitas terlalu aktif, bila memang enggak begitu darurat dan enggak terlalu penting. Nah ini buktinya guys, ini aktivitas di Pasar Rangkas Hitung masih ramai. Oke guys, kita akan coba ke dalam ya guys. Ini baru di lahan parkirnya guys. Kita coba ke dalam guys. Perlu lihat konsumen masih tetap banyak yang masuk ke Pasar guys. Kita coba kita lihat ya. Ini udah kayak asin guys. Coba kita tanya-tanya ke salah satu pedagang ya guys. Pembeli masih tetap ramai? Parah. Agak turun? Iya, robah-robah Pak. Tapi tetap masih ada pembeli ya? Ada aja alhamdulillah. Cuma enggak seramai dulu? Iya. Makasih Kak Yasin. Sama-sama Bapak. Nah ini. Makan-makan. Iya, makasih. Ini petai guys. Ini. Nah. Lihat guys, aktivitas konsumen masih tetap pasarnya. Nah guys. Ini masih tetap ramai. Oke. Kita lihat guys. Ini Pasar ya guys. Nah gue udah masuk ke dalam Pasarnya guys. Jadi, ngelihat aktivitasnya masih ada guys. Pembeli masih ada. Kita coba guys, ke dalam lagi guys. Pembeli masih ramai guys. Eh, burur, burur banget. Kita coba goreng sepe. Hehehe. Oke guys. Masih terlihat ramai ya guys. Boleh tanya-tanya? Boleh tanya-tanya? Boleh tanya-tanya ya? Boleh tanya-tanya ya? Insya Allah. Ketika udah musim ramai-ramai penyebaran Corona gimana? Jumlah pembeli berkurang atau bertahun? Berkurang. Tapi tiap hari masih ada aja? Masih ada alhamdulillah. Oh gitu ya. Jualan apa? Jualan petai. Jualan petai. Jualan petai. Nah ini petainya guys. Tama. Nah ini juga. Makasih ya. Berapa? Pak, pembeli rame tuh ya? Apa? Pembeli rame tuh? Lada turun sih om saya. Lada turun. Lada kurang turun. Biasanya keres ancan rame-rame Corona apa? Stabil. Stabil ya? Stabil biasa. Sehari bisa dapat berapa? Tergantung sih. Sepi gini mah. Kurang dari om saya. Tapi tetep pembeli ada aja ya? Ada aja pembeli. Oke makasih ya kan. Iya sama-sama. Ini dia baga ikan kindam ya. Kalau basaran masih ikan kindam. Oke makasih ya kan. Kita lihat guys. Kita tetep rame guys. Kita tetep rame guys. Kita tetep rame guys. Kita lihat ya. Kita tetep rame guys. Nah ini udah masuk ke dalam pasar ya guys. Kita lihat berbagai jenis pedagang. Ada geras guys. Ada geras. Ada geras. Ada geras. Ada geras. Ada juga ikan. Ada geras. Itu juga ada geras. Ada geras. Kita coba lihat nih. Ini pembeli masih normal ya guys. Jadi. Meskipun berkurang. Jumura konsumennya. Tapi tetep ada. Nah, aktivitas siaparinnya tetap ada. Nah, ini aktivitas sekarang. Boleh tanya-tanya ya, ketika ramai-ramai wabah corona, gimana sekarang jumlah pengunjung atau pembeli? Pembeli turun sekarang. Pembeli turun ya, tapi tetap aja tiap hari ya. Tetap aja tiap hari. Nah, kira-kira onset perharinya gimana? Turun lah. Turun ya. Bisa berapa persen? Sekitaran sampai 50%. Sampai 50%. Oke guys, ini salah satu pedagang berbagai jenis ikan asin ya guys. Ini aktifitas masih ramai guys di dalam pasar Rangkas Biting ya guys. Ini di las yang juga menjual berbagai jenis kebutuhan masyarakat ya. Dari mulai sembilan bahan pokok dan kebutuhan lainnya guys. Ini juga ada gula merah guys. Nah, ini ada ayam ya guys. Jadi, disini juga lengkap guys ya. Jadi, semua kebutuhan ada di pasar Rangkas Biting guys. Dari mulai kebutuhan masyarakat, sembako guys, sampai dengan berbagai kebutuhan ada guys. Kita mau coba tanya nanti ke salah satu pedagang sembako. Nanti kita tanya-tanya ya guys ya. Udah? Boleh tanya-tanya ya? Boleh. Setelah ramai-ramai Corona ini gimana? Kondisi pengunjung lebih banyak atau lebih berkurang? Berturun. Berturun. Iya. Tapi tiap hari ada aja aktivitas jual beli ya? Alhamdulillah ada. Ada. Turunnya kira-kira berapa persen tuh? Kira-kira turun sekitar 40%. 40%. Iya. Tapi belum pernah sepi ya? Ya, sepi turun kan. Sepi, turun ya. 40% turunnya. Kan maksudnya kalau sepi tuh sama sekali nggak ada orang tuh? Oh, ada. Ada orang betul ya? Cuma nggak kayak biasanya gitu ya. Biasakan ramai aja. Yang ada. Ini kan turun 40%. Oke. Terima kasih ya, ada. Oke, siap. Oke, ini dia. Para pembeli masih ada guys. Ini juga beras guys. Oke guys, gue sekarang udah ada di kantor bidang pasarnya guys. Mau tanya-tanya soal pengunjung pasar pasca terjadinya ini, penyebaran virus corona. Oke guys, ini kantor pasar guys. Kita mau coba-coba tanya ke salah satu pegawainya untuk mengetahui. Udah. Iya. Mau tanya-tanya boleh ya, Bu ya? Iya, boleh. Nah, setelah rame-rame adanya penyebaran corona, Terus ditambah juga kan ada himbawaan pemerintah agar masyarakat yang tidak memiliki kepentingan yang darurat untuk tidak keluar rumah. Iya. Nah kan, tadi saya lihat kondisi pasar masih tetap rame aja ya? Rame aja sih. Cuma nggak seramai biasa aja ya. Tidak seramai biasanya. Apalagi waktu pas kemarin isu-isunya pasar ditutup ya? Iya. Sepi banget ke putih. Padahal nggak ditutup ya? Enggak. Itu isu hoak ya? Enggak, hoak. Biasanya. Oke, terima kasih. Sepanduk yang sengaja dipasang oleh pihak pemerintah daerah dipasang dikentu masuk pasar Rangas Bitung. Dipentu masuk areal parkir pasar Rangas Bitung, guys. Ini gambarnya, guys. Sepanduk ini maksudnya untuk memberikan informasi kepada para pengunjung pasar agar tetap mengikuti anjuran pemerintah. Dari mulai para pedagang, pemilik toko kios, lapak, dan kaki lima agar selalu memakai masker dan menyediakan cairan antiseptik di tempat usahanya masing-masing dalam rangka ketiga virus corona. Video gue di pasar Rangas Bitung, guys. Tadi lo lihat langsung bahwa aktivitas masih tetap normal meskipun tidak seramai dulu ya ketika virus corona belum merebak. Gue minta mohon dukungannya. Jangan lupa di subscribe, like, share, atau komen. Yuk, sampai jumpa di video-video berikutnya.